Sertaris daerah Kota Banjarmasin, Ihsan Budiman, secara simbolis dan mewakili Press Room Balai Kota Banjarmasin, menyerahkan sejumlah bantuan ke pengelola Pantiasuhan Yainkam atau Yayasan Insanul Kamil di kawasan Kayu Tangi Banjarmasin Utara Sabtu lalu. Kegiatan tersebut memang rutin digelar dalam beberapa tahun terakhir oleh Press Room Balai Kota Banjarmasin untuk berbagi kesesama terlebih pada momen Ramadan seperti sekarang. Kegiatan tersebut juga didukung oleh sejumlah SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin. Sekda Banjarmasin, Ihsan Budiman, mengapresiasi dengan kegiatan sosial seperti ini. Karena di tengah kesibukan, jurnalis yang sangat sibuk dengan kegiatan peliputan mereka bisa tetap melaksanakan kegiatan sosial seperti berbagi dengan Pantiasuhan. Saya apresiasi dengan kegiatan yang digagas oleh teman-teman Press Room berkenaan dengan kegiatan sosial yang banyak menyerahkan bantuan kemudian buka puasa bersama dengan kabar. Anak-anak insano kamil di Singapindaung kegiatan seperti ini perlu diapresiasi karena kita ada sebuah hal yang keperluan, apalagi dari luar sana. Anak-anak insano, dengan kegiatannya, dengan apa namanya, mencari berita pada saat ini, tapi bisa menuangkan waktu. Itu sebuah hal yang luar biasa. Karena sekali lagi yang saya kampaikan bahwa kita sibuk sementara berupa dalam pekerjaan, yang akan terlalu tetap untuk kebahagiaan batin. Dan mudah-mudahan kunjungan ini tidak cuma pada hari ini saja, namun kami berharap mudah-mudahan di waktu-waktu lain bisa kembali ke panti kami, karena kondisi panti kami posisinya sangat di belakang, sangat masuk cukup jauh ke dalam. Dan pada saat ini kondisi air di depan, di dalam, dari depan itu juga sudah tergenang. Maka dari itu kami selaku pengurus, mengucapkan yang luar biasa terima kasih. Usai menyerahkan bantuan, Press Room Balai Kota Majar Masin juga melaksanakan kegiatan buka bersama dengan anak panti asuhan dan juga pengelola. Zain Pahlevi, Duta TV, Banjar Masin.